Kisah menarik datang dari Alex Iskandar, atlet asal Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhasil meraih emas dalam pekan olahraga daerah Provinsi Riau. Alex merupakan seorang tunagrahita yang meraih medali emas dalam cabang atletik 100 meter. Remaja tersebut menarik perhatian Gubernur Riau lantaran menggunakan sepatu pinjaman saat bertanding. Di kutip dari Kompas.com, Gubernur Riau Syamsuar memberikan apresiasi kepada Alex atas kemenangannya meraih medali emas. Gubernur memberikan hadiah uang 1 juta rupiah dan sepatu olahraga. Bantuan dari Gubernur diserahkan oleh Ketua Pengprof Porda Riau, Nofilia, yang didampingi pelatih asal Kabupaten Kepulauan Meranti. Gubernur berharap dengan bantuan tersebut dapat menambah semangat atlet dalam berlatih. Diketahui Alex adalah atlet atletik tunagrahita yang berlaga dalam Porda Special Olympics Indonesia, Soina 2021 di Pekanbaru. Ia mendapatkan perhatian publik karena menggunakan sepatu pinjaman yang dicari oleh pendampingnya. Hal itu karena Alex tidak memiliki sepatu seperti atlet dari daerah lain. Selain Alex, hal yang sama juga dialami Astri. Atlet futsal putri ini juga memakai sepatu pinjaman dan akhirnya meraih medali perak. Kedua atlet tersebut memang berasal dari keluarga tak mampu. Sehingga, orang tua mereka tidak bisa memfasilitasi keberangkatan anaknya ke Pekanbaru. Ketua Soina Kepulauan Meranti Syafrizal mengaku memang tidak ada anggaran untuk memberangkatkan atlet ke Pekanbaru. Untuk keberangkatan ke Pekanbaru, ada bantuan dari Kadispora Kepulauan berupa uang pribadi 1 juta rupiah. Syafrizal sendiri bahkan juga memberi uang 200 ribu rupiah untuk ongkos. Sebelum berangkat ke Pekanbaru, dirinya mengaku sempat datang dan mengadu kepada Wakil Bupati Meranti, Asmar. Namun, saat pengajuan proposal justru tidak direspon dengan baik. Beruntung kini, atlet Kepulauan Meranti berhasil menorehkan prestasi. Pihaknya berharap pemerintah bisa lebih peka dan peduli terhadap para atlet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!